Sosok bernama Ahmad Saifuddin, 38 tahun, tertulis sebagai pemilik Jeep Rubicon yang viral dalam kasus penganiayaan David oleh Mario Dandi. Kasus penganiayaan itu merembet pada kepemilikan harta Rafael Alun Trisambodo. Salah satunya mengenai kepemilikan Jeep Rubicon berpelat B2571PBP yang digunakan oleh Mario Dandi untuk menculik David sebelum dianiaya. Setelah ditelusuri oleh KPK, ternyata sosok pemilik awal Rubicon tersebut bernama Ahmad Saifuddin. Diketahui Ahmad Saifuddin pernah tinggal di rumah kontrakan di kawasan Gangjati, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan antara tahun 2007 hingga 2008. Menurut ketua RT setempat, Kamso Badruddin, mengatakan, Ahmad Saifuddin bekerja di Inafis Mabes Polri. Terakhir saya dapat info dia kerja di Inafis di Mabes, kata Kamso saat ditemui di lokasi, dikutip dari Tribun Jakarta pada Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023. Itu pengakuan dia sendiri. Saya bilang, sekarang kerja di mana? Dia bilang, Inafis Pak RT. Itu aja terakhir, tambahnya. Meskipun bekerja di lingkungan kepolisian, Kamso menyebut bahwa Ahmad Saifuddin bukanlah seorang anggota Polri. Merujuk pada kartu identitas yang ditunjukkan oleh Kamso, profesi Saifuddin adalah sebagai karyawan honorer. Kamso juga meragukan kepemilikan Rubikon atas nama Ahmad Saifuddin. Menurut Kamso, selama yang pernah ia lihat, Ahmad Saifuddin kerap menggunakan sepeda motor. Saat ditelusuri, kontrakan yang pernah ditinggali Ahmad Saifuddin ternyata berada di gang yang hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki dan pengendara motor. Dari lokasi rumahnya, tidak memungkinkan sebuah Rubikon terparkir di sana. Diperkirakan luas kontrakan tersebut sekitar 3x4 meter. Beberapa jemuran pakaian tampak berjajar di depan rumah kontrakan tersebut. Sejumlah barang juga diletakkan di depan rumah kontrakan seperti tudung saji, baskom, kompor, dan gas LPG. Kamso juga mengungkap bahwa Ahmad Saifuddin merupakan salah satu warganya yang pernah menerima bansos. Pada 2002 lalu dia sempat mendatangi rumah Kamso untuk mengambil bansos dan BLT. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!